Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Erjo Gaming Ya, kali ini kita bakal main Black Desert Mobile Nah, disini aku pengen jelasin ke kalian Cara gimana kita nggak main tapi XP kita bertambah Dan kalau di game sebelah kan namanya Gold, kalau di sini Silver Silvernya itu bisa bertambah, kemudian kita dapat item-item yang bisa dijual di market Nah, langsung aja yuk kita mainkan, let's go! Oke teman-teman, disini aku ingin ngejelasin bagaimana caranya kita mendapatkan kuni-kuni uang tanpa kita harus main Tanpa kita harus main game ini ya Jadi misalkan seandainya kita lagi ada kerjaan nih Jadi misalkan kita nggak sempat untuk main, kita bisa kayak sleep mode tidur Jadi kita cuma, yaudah kita close HP-nya, kita pergi beraktivitas Ketika kita setelah selesai beraktivitas, kita bisa login kembali dan mendapatkan hasil-hasil reward yang kita dapatkan selama kita melakukan hunting tadi, dreading Nah, dengan cara yaitu kita klik bagian menu, garis 3 di pojok kanan atas Kemudian kita pilih yang bagian bawah, pojok kanan bawah, black spirit mode Dan kemudian kita pilih auto hunt Nah, auto hunt Kita tunggu sekitar 4 detik Satu Dan Boom Nah, disini kita udah keluar ya Nah, kita udah keluar Nah, kalo udah kayak gini Kita, yaudah kita tinggalin aja Kemana-mana kita aktifitas atau kemana Tapi kalo kita bisa main, ya kenapa nggak kita main gitu Soalnya Untuk level sendiri nggak terlalu banyak naiknya Paling, ya aku aja semalaman itu cuma naik satu level Aku tinggal tidur gitu kan Ya daripada dia nggak kerja gitu kan Aku tinggal tidur aja Sambil kayak AF kayak gini Nah, untuk item-itemnya juga banyak Nanti aku bakal ngasih tau ke kalian ketika aku login lagi setelah ini ya Setelah ini aku login lagi mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam ke depan aku loginin lagi Oke, kita lanjut ke waktu aku login ya Let's go Oke, disini langsung kalo kita biasanya Ini kan Ehm... Kita biasanya login biasa Tanpa ada mengaktifkan Ehm... Modenya Itu kita kayak milih karakter dulu Nah, ini langsung Kita langsung masuk ke sini Dan disini Kita dapat Ehm... Ada berbagai macam barang Yaitu satu nih, ancient tablet Boss Boss TM Nah, ini bisa dituker buat Ehm... Yang kita nukerin ke boss itu Ada tiga Nanti Kita dapat tiket masuk ke boss Buat dapat Item-item Yang mungkin epic dan sebagainya Disini juga Kita dapat Ini Ehm... Buku Buat Ehm... Skill Kemudian Dapat staff juga Ini dapat buat makan buat spirit Armor lagi Armor lagi Armor lagi Nah, disini buat Ehm... Skill-skill juga ya Lumayan loh Kalo ini biasanya tuh bisa Dapat sekitaran Ehm... Ini juga Ehm... Buat yang kalian belum tahu Kalo Menurut Yang selama aku Ini ya Aku Pernah Coba Ini gak Ehm... Darah kita HP kita ini gak berkurang sama sekali loh Kemudian Ehm... Kita lihat Apa aja yang kita dapat Ehm... 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 tidak ada staff ada tiga terus ada secondary nya ada tiga juga nya magic terus armornya nih lumayan juga dapat beberapa aksesorisnya kemudian ini gem-gem kristal nah kalau disini kristal nah ya kristal kristal buku skill lumayan juga terus sampah-sampah ini kita jual itu mungkin bisa dapat lumayanlah Rp40.000 buat beli darah ya HP kita ke ton dulu kita ke ton buat lihat berapa yang kita dapatkan ton lumayan agak-agak jauh ya enaknya di sini enggak kayak di PC kalau di PC kan kita jalan-jalan gitu kalau di sini tuh lebih deeper kecil lagi itu kita bisa lewat kayak teleport-teleport gitu walaupun kayak jaraknya tuh 100 meter gitu wawah wawah langsung ke tempat pembelian darah kemudian posion lah tadi kita seljang itu dapat Rp20.000 kalau mayalah ini tadi aku FK itu cuma sekitar sejaman nah dapat armornya lumayan banyak ini nah yang masih aku ketahui itu armor-armor yang gak kepake ini kita kasih makan untuk dark spiritnya dan energinya lumayan ini aku bisa sampai level 29 ini armor-armor yang nggak kepake ini kita kasih buat makan ini aja atau ya harganya itu mahal atau murah tapi nanti bakal aku cari tahu ini harga-harganya tapi untuk sekarang aku fokus buat kasih makan black spiritnya dulu ini ada nih soalnya yang di udah ditempa ini belum bisa buat kasih makan spirit ya ya sekedar info ini kan masih soft launchingnya nanti ketika udah udah bener-bener resmi rilis di Indonesia dan kita bisa download di playstore itu data ini enggak bakal dihapus sama game-nya bakal tetap kayak berlanjut gitu jadi kalian yang mau leveling ya udah leveling aja dari sekarang jadi misalkan nanti sudah launching ya seenggaknya kita bisa beberapa level di atas orang yang baru main yang baru bisa download pada saat itu kemudian untuk ini juga jangan sampai sampai lupa dikasih makan ya pet kita banyak ketika kita FK itu kita FK makai sistemnya biar kita bisa kayak serang monster tanpa kita harus main itu untuk petnya sendiri dia bisa kayak kehabisan energi gitu nah di sini juga kita dapat buku buat skill lumayan kan buat nambah-nambahin level skill sini lumayan dapat banyak tadi bukunya semaleman aku AFK itu bisa dapat naik satu level satu level gitu ini gua tuh dapat empat puluh empat buku plus satu buku yang hijau yang magic ini bisa ditambah oke lumayan sih lumayan agak mahal ya buat ngebukanya 4.000 tadi apa ada buka itu yang harganya sekitar 44.000 gimana ya dia yang ini deh kalau nggak salah ya ini atau enggak yang yang ini apa ya ini belum pokoknya ada tadi satu skill ini buat increase skill ini buat space up list HP increase the number of enemies effect by the skill ini kayaknya aku memakai yang increase skill di mat dulu deh soalnya kan kalau magi ini fokus ke skill ya tapi aku belum tahu juga ini masih coba-coba kalau ya salah ya mohon maaf mohon gue komen di bawah dan kuda untuk mount sendiri itu kita bisa kayak naikin tiernya ini kan masih tier 1 untuk tier 2 nya kita harus memiliki kuda kuda juga level 10 juga nanti bisa di combine untuk combine tiernya nanti aku bakal next video ya oke mungkin sampai disini dulu konten pada kali ini jangan lupa terus support dan dukung gue dengan cara like share comment dan subscribe channel youtube gue ayo kata gue di jauh bye bye sampai jumpa di next video tchau